Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, Sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak keseberang. Demikianlah Sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengetahui isi hati dan pikiran setiap manusia. Demikianlah Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, juga mengetahui isi hati dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Tuhan Yesus mengetahui bahwa mereka akan mencobai dirinya. Dimana di dalam percobaan itu, mengetahui rasa iri hati dan panasnya hati mereka terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan sebelumnya, bahwa mereka orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bersoal jawab dengan Yesus. Tentunya oleh karena hikmat Allah yang dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mampu mengalahkan mereka semua. Dan juga akhirnya, mereka dengan segala rasa yang ada di dalam hatinya, berusaha mencobai dia dengan meminta tanda dari surga. Tentunya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, sudah mendengar kesana kemari tentang Tuhan Yesus, tentang kehebatan dan kesaktian selama ini yang muncul. Sampai banyak orang yang melihat atau mengatakan, bahwa Yesus adalah Sang Mesias. dan tentunya mereka juga pernah banyak menyaksikan, bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, namun tetap mereka masih meminta tanda. Jika kita melihat bacaan-bacaan sebelumnya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang tulik, menyembuhkan orang-orang buta, menyembuhkan orang-orang lumpuh, di mana suatu sakit yang tidak mungkin disembuhkan pada zaman itu, memperlihatkan bahwa itu adalah kuasa dari Allah. Maka tidak perlu dipertanyakan lagi, siapakah Yesus itu? Dia sungguh adalah Mesias yang datang ke dunia. Namun juga kemudian akhirnya, bahwa sebagai sosok anak manusia, Yesus memiliki ketenaran dan popularitas. Maka orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat, merasa iri hati pula, dan panas hatinya, sebab mereka akhirnya melihat bahwa begitu banyak orang-orang Yahudi mengikuti Yesus. Mereka kehilangan pamur yang ada. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, bahayanya akhirnya oleh karena rasa iri hati dan panas hati. Orang-orang farisi dan ahli Taurat ini merancang kemudian upaya untuk membunuh Yesus. Sebagaimana di dalam bacaan pertama, iri hati dan panas hati dari kain, akhirnya dia melakukan tindakan dosa, yakni membunuh Habel. Inilah yang senantiasa diwanti-wanti oleh Tuhan, bahwa Allah mengetahui isi hati setiap manusia. Dengan demikian, Tuhan menghendaki agar kita berhati-hati dengan isi hati dan pikiran kita, terutama dengan rasa iri hati dan panas hati. Jangan sampai itu semuanya dapat mencelakai manusia yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana agar kita senantiasa menjaga di dalam kehidupan ini, menjadi pribadi-pribadi, yang melihat bahwa Allah bekerja pada kita, kita melihat melalui tanda-tanda kasih yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Sehingga ketika kita melihat kasih Allah yang senantiasa terjadi pada kita, maka kita tidak akan mudah untuk termakan oleh rasa iri hati dan panas hati. sebab kita selalu melihat bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita semua untuk melihat itu semua, nyatalah bahwa setiap hari kita menerima nafas kehidupan yang gratis dari Allah. Di mana juga kita sering mengalami kebahagiaan dan rasa syukur yang kita alami bersama keluarga kita. Di dalam setiap kesempatan kita merasakan kehangatan kasih dari orang tua kita. Merasakan bagaimana kita juga senantiasa terjaga di dalam kehidupan ini. Tersembuhkan dari beberapa penyakit yang kita alami. Dan juga banyak sekali hal-hal yang mengembirakan dan membahagiakan di dalam kehidupan kita. Di saat itulah kita bisa melihat bahwa Allah itu ada dan mengasihi kita. Dan kita kemudian bisa mengimani bahwa Yesus Sang Mesias itu yang datang sebagai Sang Penebus sungguh-sungguh telah mencintai kita. Semoga dengan iman kita kita semua akan dibawa kepada sebuah keselamatan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita semua. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.